Korban yang berasal dari Pulau Sapuka, Kabupaten Pangkep ini merupakan pasien rujukan dari puskesmasa tempat. Pasien dirujuk untuk berobat ke rumah sakit di Makassar dan harus menempuh jarak yang cukup jauh dengan menggunakan perahu 26-32 jam. Pasien yang berusia 36 tahun ini menderita sesak nafas dan muntah darah. Pasien meninggal di perahu saat perjalanan menuju rumah sakit di Makassar. Pasien dirujuk karena minimnya fasilitas puskesmas tersebut dan juga ketersediaan oksigen yang juga terbatas. Itu stok persediaan memang sangat terbatas Pak. Untuk tabung oksigen kami itu kurang lebih 12 tabung. Yang kami redikan itu kemarin 9 karena yang tiganya itu terkirim ke daratan. Tanggal 3 kemarin dokter kami merujuk pasien juga ke rumah sakit di Sarjoto di Makassar dan membawa serta tabung-tabung yang kosong. Olehnya itu, tabung itu saya jemput sendiri dan bawa ke tempat pengisian tabung. Kemudian kami upayakan lagi transport untuk mengirim lagi tabungnya ke pulau. Dokter kami ada dua, jadi kami atur mereka ada yang melaksanakan kegiatan di luar, ada mengikuti pertemuan dan ada yang stay di lapangan sebenarnya. Tapi saat itu kejadian Bu, tidak ada dokter ya? Kemarin kan kejadiannya kemarin. Kalau yang tanggal 3 dokternya baru pulang ke Makassar. Tidak mungkin kan kita menunggu langsung dokternya berangkat lagi karena belum ada kapal. Jadwal kapal untuk ini perintis nanti tanggal 14 baru bisa berlayar lagi. Tidak tiap hari ya Bu? Tidak tiap hari. Tidak tiap hari.